Saya hormati para ajungan, para asafir, para kiai, para sesebuk, yang berkumpulnya kalian, berkumpulnya haba, yuk ajungan di tempat ini, menambah keberkahan, menambah kemuliaan, menambah keagungan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi diadakan atau tidak diadakan itu sumpatnya sudah mulia. Karena Nabi yang mulia, maka apapun yang berhubungan sama Nabi pasti mulia. Kalau Nabi-Nya Agung, apapun yang berhubungan sama Nabi pasti Agung. Lalu ngapain kita membuat maulid, ngapain kita memperingati maulid, merayakan maulid, ini cuma sebagai bukti. Kalau kita ada di barisan orang-orang yang memuliakan Nabi, orang-orang yang mengagungkan Nabi, karena mengagungkan Nabi ibarat ngobrol dengan orang di dalam kaca. Kalau Anda mundu ke kaca, mengatakan kamu sholeng, berarti yang Anda tukar adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda memuliakan maulid, berarti Anda sedang memuliakan diri Anda sendiri. Ketika Anda mengagungkan maulid, berarti Anda sedang mengagungkan diri Anda sendiri. Ketika Anda sedang mengharamkan maulid, membiakkan maulid, menghina maulid, berarti yang sedang Anda usah. diri anda sendiri kalau satu dunia misalkan jambian yuk tahun ini gak bikin maulim baik yang wahabi ngomong wahabi ngomong kita yang ahli sunnah lah ya jangan bikin maulim apakah gara-gara satu dunia itu bikin maulim tiba-tiba nabi kemuliaannya berkurang gak akan apakah gara-gara satu dunia baik ahli sunnah baik yang wahabi bahkan nasrani yahudi bikin maulim tiba-tiba kemuliaan nabi bertambah gak ini buat kita nabi sudah mulia nabi itu sudah agung kalau kita ingin ingin di barisan menjadi orang-orang mulia maka kita berada di barisan orang-orang mulia mungkin tidak kita ingin mulia tapi di barisan orang-orang yang suka bagi